Oh kita ini Disubscribe ya teman-teman Disubscribe ya Disubscribe Halo teman-teman Ini Sesuai request Bagaimana cara Melatih Menaikan mental pada kutilang Nah kalau kutilang teman-teman Seperti ini Artinya mentalnya sudah sangat bagus Bisa langsung Dibawa ke Kebun ya Untuk meladeni Burung liar Nah ini Cara kita mengetahui Kalau burung itu punya mental Dan ini juga bisa di Gunakan cara Melatih ya Melatih burung agar Menjadi piket cengkram Seperti itu Tuh Mungkin teman-teman lihat Ini bulu dadanya habis ya Ini karena mabung ya Notok bulunya Tapi masih Kena mentalnya Sudah cukup Bagus Tidak masalah Masih tetap Fight deh Tuh Dengan tangan saja sudah begini Apalagi dengan burung liar ya Bisa dihajar habis burung liar Tuh Tuh Tangan juga bisa lecet ya Teman-teman ini Nah kira-kira Seperti itulah Kalau burung teman-teman Itu sudah begini ya Saya yakin Mentalnya juga Pasti sangat bagus Tuh 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 Bayang capanya Ini tahu Jadi untuk melepas saja Agar tidak Matuk dan mencengkram tangan kita Agak susah nih teman-teman Tangan kita yang harus ditaruh Lebih jauh Ditarik lebih jauh ya Kalau masih di sekitaran takkur Seperti ini Ini burung apelang ini Oke Ampun ini burung ya Ini semacam Mak tiri ini Galak Padahal bulunya habis Lotok habis betul-betul Jadi kelihatan ototnya tuh Dadanya membidang Kalau bodinya tidak terlalu besar Tapi mentalnya yang sangat besar nih Oke teman-teman Sekedar Hiburan ya Bisa teman-teman praktekkan di rumah Kalau burung teman-teman sudah mau Mematuk dan mencengkram tangan Yang punya Barangkali sudah punya Mental yang sangat bagus Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Dan komentar ya Oke Sampai jumpa Kakek pemekat Suhunya pikat ketilang Sampai jumpa